Terima kasih. Saling klaim kemenangan antar dua pasangan calon pun terjadi. Kubu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Rituan Kamil Suswono menduding ada kecurangan yang dilakukan kubu lawan saat pemungutan suara. Ketua tim pemenangan Rituan Kamil Suswono Ahmad Riza Patria mengungkapkan pihaknya menerima sejumlah temuan terkait dugaan kecurangan. Mulai dari praktik atau politik uang hingga penyaluran sembako. Bahwa telah terjadi adanya manipolitik dan juga adanya penyebaran sembako dalam rangka mempengaruhi. Dan ternyata dugaan kami betul dan di beberapa tempat termasuk di Pulau Seribu kemarin telah ditemukan banyak sekali sembako yang siap edar. Inilah salah satu faktor yang mencederai proses pilkada di DKI Jakarta ternyata masih ada yang menggunakan dengan cara-cara yang curang. Kupu Paslon Ridho pun meminta agar penyelenggara pemilu ini dapat mengusut adanya dugaan kecurangan ini. Namun hal ini langsung dibantau oleh calon gubernur nomor urut 3 Pramono Anung. Usai mendeklarasikan kemenangan Pilgub Jakarta dengan satu putaran. Pramono menjawab tudingan kecurangan itu dengan mempersilahkan melapor ke Bawaslu jika memiliki bukti. Seperti diketahui dari hasil hitung cepat atau kick-down sejumlah lembaga resmi perolehan suara Rituan Kamil Suswono kalah dari pesangan Pramono Anung Rano Karno di Pilgub Jakarta. Tim Dikutan, BTV Dan pemirsa proses perhitungan suara hingga kiri masih dibatangkan KPU namun klaim dugaan kecurangan bermunculan bahkan sampai ada sayembara bagi warga yang bisa mengumpulkan buktinya. Lantas apakah kecurangan di Pilgub Jakarta benar adanya atau hanya mengadang-adang? Kita akan membahasnya dengan pengambat politik Agung Baskoro kemudian juga jubir tim pemenangan dari Pramono Rano Iwan Tarigan dan juga jubir tim pemenangan RK Suswono dengan Mas Mustafa Faruk. Selamat sore Bapak-Bapak sekalian. Selamat sore. Oke baik. Terima kasih sebelumnya sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Sore Bapak-Bapak sekalian. Dan saya pertama akan menyapa ke Mas Agung Baskoro terlebih dahulu. Mas Agung ini kan kalau dari tayangan sebelumnya disampaikan bahwa ada dugaan kecurangan kemudian juga sudah menggembar-gemborkan sayembara begitu ya hadiah sepenilai 10 juta rupiah bagi yang bisa masyarakat mengumpulkan bukti-buktinya. Kalau dari... Oke. Kita akan tanya dulu ke tim RK Suswono begitu ya. Ke jubir RK Suswono. Bang Faruk jadi gimana update pengumpulan data ataupun bukti kecurangan di Jakarta sampai dengan membuat sayembara yang tadi saya sampaikan. Ya baik pertama kan sayembara ini waktu itu dimulai dari kreativitas salah satu teman-teman kita ya. Dan itu disambut baik oleh Pak Riza. Oh ini bagus juga untuk menarik orang menemukan kecurangan-kecurangan. Dan kami mengapresiasi betul langkah-langkah KTU, langkah-langkah Bawaslu ya dalam menindak tegas apa segala bentuk kecurangan yang mungkin terjadi di dalam pemilu pilkada kali ini. Ya salah satunya yang kita pernah, yang kita lihat juga yang agak viral ya. Kemarin ini yang ada di pondok pinang ranti ya, pondok ranti. Itu ada sekian banyak suara yang sudah tercoblos. Artinya ini kan jadi suatu sebuah contoh aja gitu. Salah satu contoh kecil itu ada kecurangan. Nah biarkan tim kami ya, tim kami sedang bergerak semuanya. Semuanya juga masih berjalan. Pengumpulan data-datanya, pengumpulan bukti-buktinya ya, insya Allah pada waktunya itu akan dibuktikan dan pembuktiannya akan dilakukan lewat Bawaslu. Sebagaimana tadi Bu Loli sampaikan juga, sebagaimana tadi Mas Pram bahkan juga menyampaikan ya kalau misalkan ada kesalahan-kesalahan ya silahkan dibuktikan dan pembuktiannya dilakukan lewat Bawaslu. Dan insya Allah itu yang akan kami lakukan. dan akan membuktikan bagaimana adanya kecurangan-kecurangan, bagaimana adanya kesalahan-kesalahan yang terjadi di halaman. Seperti itu kurang lebih. Oke, nah sebelum saya menyapa Mas Agung Baskoro begitu karena tadi sudah bergabung akan tetapi tadi sempat terkendala juga. Jadi saya menyapa dulu kepada Bang Iwan Tarigan. Bang Iwan, kalau dari Kubu Pramono Rano gimana? Ini kan dengan versi hasil hitung cepat sudah unggul begitu ya. Masih optimis dengan hasil ringkaun ataupun ini kan ada dugaan kecurangan. Gimana ini? Ini mencederai atau seperti apa? Iya Mbak, jadi kalau kita lihat ini nggak logika ya. Pertama ini dari pihak kita, 03, kita kan bukan penguasa. Dan kita hanya satu partai. Mereka ini 14 partai, jadi nggak ada logika bahwa yang satu partai melakukan kecurangan. Karena kita nggak punya aparatnya. Mereka 14 partai dan kita bukan penguasa. Dimana-mana penguasa itu yang melakukan kecurangan. Maka kami anggap ini mengada-ngada dan malah memutarbalikan fakta. Bisa saja yang mereka menyoblos supaya itu alasan. Karena kan kita melihat, ya tim RKI ini pun dari, saya kan di lapangan, tiga kali saya Pak Pajisahrik. RKI ini juga tidak berani ke lapangan. Tidak berani juga ketemu masyarakat karena takut dilemparin. Karena dua minggu pertama pun beliau ini kan diusir oleh masyarakat. Dan beliau ini kan menghadapi banyak tantangan. Dan kita sudah tahu, semua orang tahu bahwa RKI ini akan kalah. Begitu, walaupun didukung oleh 14 partai. Karena suka atau tidak suka, Jakarta ini kan penguasanya anak abad. Begitu PDI bisa memobilisasi semua anak abad. Dan di ujungnya terakhirnya, itu keputusan Mas Adis itu mendukung RKI. Maka kekuatan anak abad itu menjadi satu. Jadi kalau kita dengan kekuatan anak abad, itu bersatu dengan Ahogan dan juga PDI, ya sudah pasti menang. Karena pada saat perpres, kami mencapai suara 41 persen gitu. Jadi kalau ditanya, Ridho ini memang mereka mengada-ada dan memang sudah pasti kalah. Siapapun ditanya sudah pasti kalah. Sehingga mereka mengada-ada dan memutarbalikan fakta. Jadi oke, pakai logika yang bisa ditangkap akal. Supaya nggak malu-maluin begitu. Oke. Nah, saya akan coba tanyakan kepada Mas Agung Baskoro. Mas Agung, ini tadi kalau dari pernyataan tim Ridho, ini masih akan mencari bukti. Kemudian kalau dari Pramono Rano, Mas Iwan Tarigan menyampaikan bahwa memang keunggulan dari suara itu berdasarkan dari strategi. Kemudian dari tokoh-tokoh yang berada di belakangnya juga. Kemudian ini menjadi kepercayaan dari masyarakat. Tapi kalau menurut Bang Agung, menurut Anda kecurangan ini betul-betul ada atau tidak? Ya, setiap peminuh mesti ada kekurangan ya, Mbak. Kalau dalam bahasa aturan itu bukan kecurangan, tapi pelanggaran. Apakah sifatnya administratif, apakah sifatnya sultan. Tapi yang jelas, semua paslun punya hak untuk melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi. Karena ini kewajiban ya. Dan sekaligus hak masyarakat untuk mengetahui duduk perkara sebenarnya soal Pilkada Jakarta yang saya kira sudah viral ke seluruh Indonesia dinamikanya seperti itu. Jadi, kita menunggu menanti ya bagaimana hasil-hasil laporan yang dikumpulkan oleh masing-masing paslun. Apakah memang memenuhi prosedur ataupun standar di bawah seluruh seperti itu. Yang kedua memang, saya berharap tidak ada klaim-klaim yang berlebihan siapa yang masuk dua putaran, siapa yang menang satu putaran. Kenapa? Karena ini bisa membuat situasi ya, pohesifitas sosial masyarakat di Jakarta bisa tidak kondusif. Dan harapannya lebih ideal ketika sudah deklarasi dilakukan, menunggu hasil rekapitulasi di KPU, sekaligus mengumpulkan para saksi untuk memastikan tidak ada ya plano C1 itu yang tidak ada petik, yang bermasalah ya. Dan bisa juga terus diawasi kinerja KPU secara transparan, terbuka, dan profesional. Itu yang saya kira ditunggu oleh semua dan di Jakarta agaknya susah untuk melakukan hal-hal di luar prosedur. Karena semua mata memandang, semua media melihat ya, teknologi dengan mudah kita dapati di Jakarta. Dan siapapun yang bermain pasti akan kena kutukan dan istilahnya bumerang politik yang besar. Dan ini beresiko seperti itu Mbak. Nah, kita coba tanyakan juga kepada Mas Faruk. Mas Faruk tadi disampaikan oleh Mas Agung artinya ini ada kesempatan untuk melaporkan apapun bentuk pelanggaran, apapun bentuk kecurangan di sana. Selagi itu memang mempunyai, memenuhi dari bukti-bukni. Jadi bagaimana kemudian dari pihak Anda ini dapat mengumpulkan bukti-bukti tersebut, Mas Faruk? Ya, baik. Tadi saya pertama mau menjawab dulu ya tudingannya Pak Iwan, Pak Iwan. Pertama, tidak betul bahwasannya Pak Iwan kami itu gak turun, dia mau masak apanya. Tidak betul juga ditolak-tolak. Kata siapa? Itu kan klien setiap saja ditolak. Dan kalaupun ada penolakan itu bukan ditolak, itu hanyalah miskomunikasi yang terjadi di lapangan. Yang namanya dinamika, yang namanya ada tokoh datang ke lapangan, pastilah ada sebuah dinamika terjadi dan itu wajar bisa terjadi. Seperti itu. Kedua, saya rasa logika anak abah semuanya ke ini, ke sana, ke sini. Anak-anak abah ini ya, atau pendukungnya Mas Andes ini kan orang-orang yang logis ya. Dan orang itu melihat dari bagaimana akan jejaknya, bagaimana ide-ide gagasan yang dibawanya. Saya rasa anak-anak abah ini gak perlu ditunjukin oleh siapapun untuk memilih siapapun. Jadi mereka adalah orang-orang yang cerdas, mereka adalah orang-orang yang punya integritas dan yang punya harga diri. Gak perlu disetir-setir oleh siapapun, tokoh, sehingga gak perlulah kita mengklaim ini akan punya siapa, ini punya siapa, dan lain-lain. Nah, terkait dengan kecurangan, kami makanya, kita kan punya, ada 14 partai, kalau tadi Bang Iwan Tarigan menyapaikan, ada 14 partai ini bergerak, mengumpulkan bukti-bukti, mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, untuk kemudian diadukan kepada pihak yang berwenang. Di sini pihak berwenangnya ada Bawaslo, ada KPU, dan kita akan ikuti semuanya tahapan-tahapan yang perlu dilakukan. Dan juga yang terakhir, ini juga hal-hal yang penting, bagaimanapun yang menentukan hasil akhir, menentukan suaranya adalah, nanti di Desember, 16 Desember 2024, itu adalah hasil akhir yang akan memperlihatkan siapa yang menang, apakah satu putaran ataupun dua putaran, kami yakin, seyakin-yakinnya, itu akan dibuktikan di 16 Desember 2024. Karena tahapan penghitungan masih dijalankan, dan lembaga survei pun juga masih berbagai macam, ada yang bilang seperti ini, ada yang bilang seperti itu, bahkan kalau misalkan kita lihat ada yang mengklaim melalui si rekap, si rekap mungkin kita tahu sendiri, di zaman pilek itu tidak membuktikan apapun, dan di zaman pilek kemarin juga, si rekap ini ternyata punya banyak masalah. Jadi saya rasa ini terlalu dini untuk menyimpulkan, akan satu putaran kah, akan dua putaran kah, ini menanglah, itu menanglah, dan lain-lain. Kita tunggu hasil KPU, kita hormati prosesnya, kita amati prosesnya, dan kita jaga proses ini supaya menjadi proses demokrasi yang baik, yang sehat, yang dewasa. Nah, Bang Iwan Tarigan, tadi yang disampaikan oleh Bang Faruk begitu ya, kalau kemudian penolakan dari warga Jakarta kepada Ridung Kamil itu bukanlah sebuah penolakan, tetapi merupakan dinamika yang wajar-wajar saja terjadi. Nah, kalaupun nanti misalkan ada kecurangan yang betul terbukti, jadi bagaimana nih? Dari tim Pramono Rano akan mengambil langkah apa? Begini ya, Pak. Jadi kita saya yakin-yakinnya, karena kita sudah menang satu putaran, ya, karena kan kita itu form C1 itu sudah di-upload di KPU, dan kita sudah hitung. Saya pulang jam 2 pagi, mau hitung itu. Itu yang penting. Jadi kenapa kita sangat yakin? Karena kita hitung manual. Walaupun belum dihitung manual oleh KPU, kita sudah hitung manual. Karena kita punya saksi dan dicocokkan dengan si rekap. Jadi kita bukan totally hanya melihat si rekap, ya. Itu yang pertama. Kemudian, kalau ada keberatan-keberatan, ya pasti itu nanti di Banuaslu. Kita serahkan. Jadi, jangan membuat berita yang mengada-ada. Kenapa saya bilang mengada-ada? Kalau memang punya bukti, itu juga buktinya. Bukan buat saya yang barat. Kalau buat saya yang baik, begini. Kita buat sebar orang hilang. Siapa yang menemukan, tolong kembalikan dan kami bayar. Berarti dia tidak menemukan. Itu logika dasarnya. Jadi, Mas Faru harus paham. Kalau memang punya, dibawa ke Banuaslu. Bukan buat saya yang barat. Jangan membohongi masyarakat. Dan kalau katakan tadi tidak ada penolakan, sebelum saya pindah, sebelum saya memutuskan di tim Pram itu, saya di tim Ridho itu sekitar 2 minggu. Dan di tim intinya, dan saya tahu permasalahan itu. Jadi, jangan membohongi masyarakat. Saya tahu betul. Nah, kita bergeser ke Mas Agung Baskoro. Kita geser dulu, Bang Iwan, ke Mas Agung Baskoro. Mas Agung Baskoro ini terakhir untuk menanggapi tadi pernyataan dari Bang Faruk dan juga Bang Iwan. Jikalau memang ini betul terjadi, ataupun tidak. Asumsinya adalah dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat pada proses demokrasi. Masih, legatimasinya juga, hasil suaranya ini seperti apa dari legatimasi? Dan jika memang dua putaran, analisa Anda seperti apa, Bang Agung? Ya, pertama saya menegaskan ya, semua proses penghitungan itu akan dilakukan oleh KPU. Jadi, kita menunggu saja dulu. Dan sambil mengawal itu, kita harus pastikan siap paslon saksi-saksinya memang punya, ya, C1 Plano yang memang sesuai dengan hasil rekapitulasi yang didapatkan ketika pemilihan ataupun setelah hari pemilihan. Itu penting, siap saksi memegang itu, karena itu yang akan dibawa sebagai bukti ke Bawaslu atau nanti KMK, seperti itu. Yang kedua, saya kira ketika terjadi satu putaran, jelas tidak ada dinamika. Ketika terjadi dua putaran, ini yang menarik. Karena memang belum ada pola yang jelas, ya, siapa yang akan menang. Kita tahu di masa 2012, itu ada Pak Jokowi yang menang, walaupun secara konsisten menangnya. Tapi di periode 2017, itu ada Anies Baswedan. Ya, yang di putaran pertama dia kalah, kemudian bisa mengakumulasi suara Ubu Ahain, sehingga dia bisa menang di putaran kedua. Artinya apa? Artinya di putaran kedua, untuk konteks 2024, siapapun bisa menang. Bukan berarti ketika Pram Rano menang, di putaran pertama otomatis dia bisa menang di putaran kedua. Begitupun juga RK, tidak ada jaminan ketika ada putaran kedua bisa menang. Karena tadi ya belum ada pola, siapapun yang berhasil menang di putaran pertama, dia akan bisa menang langsung di putaran kedua. Jadi, saya kira semua tim akan kembali ke titik 0, untuk benar-benar memasifkan kampanye mereka di udara, di darat, dan semua ini kampanye untuk memasifkan kemenangan itu di putaran kedua. Oke, baik. Kalau begitu kita nantikan tentunya bagaimana hasilnya adalah dari KPURI, begitu ya. Dan kalau begitu terima kasih Bapak-Bapak sekalian atas informasi dan juga pandangan Bapak-Bapak sekalian dan juga waktunya telah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat selalu. Terima kasih.